Halo semuanya kembali lagi bersama saya Dodi Gurman ya dimana pada video hari ini kita masih membahas tentang pembuatan aplikasi Android yaitu pembuatan aplikasi voice control nah jadi nanti kita akan mengontrol peralatan elektronik ataupun peralatan rumah seperti lampu, kipas, TV dan lain-lain itu cukup menggunakan suara kita saja dengan syarat setiap kata yang kita ucapkan itu harus kita gantungkan lebih dahulu ke dalam koding Arduino yang nantinya akan kita upload nah jadi contohnya seperti ini ketika kita mengucapkan kata lampu satu on maka kata-kata tadi akan di-converse menjadi text kemudian text tersebut akan dikirim ke microcontour Arduino jika text tadi sama dengan koding yang sudah kita upload maka lampu tadi akan hidup ataupun menyala tetapi jika kata yang kita ucapkan itu berbeda dengan koding maka akan sebaliknya nah penasaran? langsung saja saksikan video berikut ini nah jadi ini adalah bentuk alat jadi ini prototype ya jadi kalau bisa direkomendasikan bagi teman-teman yang bikin projek seperti ini kalau bisa itu di-solder saja pakai PCB jadi bagusnya itu pakai Arduino Nano ini habis itu bluetooth dan juga relay ya itu bagusnya kita pakai PCB saja jadi tidak berantakan seperti ini jadi dibentukkan jadi beku dalam satu PCB dimana komponennya saling terhubung dan rak di-solder nah ini adalah bentuk alatnya dan ini adalah aplikasi yang digunakan agak silau ya maaf kameranya kurang jurnih karena saya menggunakan kamera webcam webcam komputer jadi kurang untuk ini nah jadi kita akan coba untuk menghidupkan ini dalam kondisi mati jadi ini adalah kabel untuk lampunya dan ini untuk ya ini ya untuk ke catu daya listrik lepas ya atau panasif ataupun listrik meteran ya kita coq ya nah sekarang kita akan coba untuk menghidupkannya ya menggunakan suara ini dalam kondisi turn off sekarang kita turn on kita klik kita ucapkan turn on ya nah maka lampunya hidup sekarang kita matikan ya turn off ya maka lampunya mati kalau tidak kelihatan ya berarti taruh aja disini turn off oh mati ya turun on turun on turun on turun on itu lagi turun on oke kita cancel turun on ya ya turn off turn off turn off turn on sekarang kita matikan turn off lampunya hidup dan mati sekarang kita akan mulai pada pembuatan aplikasi ya jadi terlebih dahulu kita akan buat terlebih dahulu interface nya ini adalah screen kita bikin satu screen saja kita bikin dulu ubah namanya youtube seles c seles di burman nah jadi yang pertama ya kita akan tambahkan list speaker ya jadi di user interface lalu kita pilih list speaker jadi ini adalah untuk tombol connection nya ini akan menghubungkan ke bluetooth nantinya ya itu kita ratus tengah kita ubah namanya menjadi connect connect oke share lalu itu kita bikin button ya button ini nanti kita kita gunakan untuk memanggil voice control nya jadi klik dan omong dan omong ataupun ngomong enter dan kita samakan kata tengah abis itu kita tambah untuk label lah ya label ini untuk keterangan aja nanti kalau koneksinya berhasil dia akan muncul keterangan bawah begitu jika pada koneksi tidak berhasil dia juga akan muncul keterangan ke bawah ya tambah label kita pakai layet lah supaya rapi ya saya agama 1 layet layet label baru layet atau layet dulu ya label lah kita taruh ke ini aja ini kita timpa namanya gak usah kita kasih ya namanya kita hapus aja begitu juga pada label ini kita bikin color nya noni ya biar tersparan ya begitu juga pada selanjutnya ya untuk keterangan 2 label 2 ini nanti kita fungsi kan untuk keterangan voice voice control ya kita hapus juga namanya nah selanjutnya ya setelah ini kita tambah voice control nya ya nah jadi kalau tadi untuk memanggilnya ya alis speaker tadi kalau sekarang untuk speak ya speak recorder nya ini kita tambahkan kita cari disini speak recorder kita ada ini ya speak recorder design kita taruh di bawah ini kita cari connectivity nya nah kita pakai bluetooth aja bluetooth client berarti kita masuk bluetooth client habis itu sensor seperti biasa clock jump udah selesai ya ini kita oh gak apa-apa udah nah sekarang kita penyusunan blok pada penyusunan blok ini ya pertama kali yaitu kita masuk ke list speaker kita klik disini speaker lalu kita pilih yang before picking kalau kita cari lagi speaker nya speaker 1 ya itu untuk elemen ya speaker 1 elemen ya ini ya selanjutnya kita cari selanjutnya kita cari bluetooth bluetooth client bluetooth client 1 untuk address nya berarti ini bluetooth client 1 untuk address ya sudah jadi ya ini untuk koneksi yang pertama ya yang pada sini kita pencet ini ya inilah perintahnya nah selanjutnya ya itu sama ya ini adalah tambahannya berarti yang after setelah ya setelah list speaker yang ini berarti ini kita cari control kita tambah if dan then kita pilih kita panggil bluetooth nya bluetooth call call bluetooth ah ini call bluetooth 1 untuk address connect ke list speaker 1 session ya kita cari speaker untuk koneksi ke address nya ini yang ini kita paste saja ya kita dudukkan saja lalu kita pindahkan ke bawah karena sama ya saya sama selanjutnya untuk sesotnya kita klik kita tambah logika juga if cuman kita beri apalah kita beri else ya kita geser ke sini if gen else di bluetooth ya jika bluetooth 1 bluetooth klien 1 klien 1 ini untuk koneksi untuk koneksi bluetooth connect 1 disconnect kita cari yang connectnya dulu bluetooth 1 is connect is connect nah ini ya kita geser bluetooth 1 disconnect ya untuk text atau label 1 dan 2 ini ya kita kasih keterangan seperti ini ya set label 21 jadi ya set label 1 titik kita kasih keterangan tersambung 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 nanti itu paste saja ya karena sama bloknya sama disini tidak tersambung disitu untuk button ya button kita ngomong ya when button ketika kita ngomong tadi ya berarti disini kita masukkan when button click ya when button 1 click habis itu apa habis itu keterangannya kemana label 2 ya berarti kita klik label 2 lalu kita pilih seperti yang ini ya keterangan berarti label 2 text nah 1 oh belum ya berarti kalau untuk klik kita panggil inilah ya kita panggil speed recorder lah ya kalau untuk klik ini untuk button 1 ya kita panggil recorder saja berarti get text lalu kita pilih lagi button 1 tadi ya lalu kalau untuk untuk speak recorder kita panggil yang ini saja kita panggil yang ini saja untuk penganggilan speak record 1 ini ke text jadi suara kita itu berubah jadi text text berarti kalau untuk berubahannya menjadi text di text mana text 2 disini lalu kita cari kita cari label 2 disama label 2 lalu kita pilih nanti sama seperti ini text sambung tidak nanti set label 2 text cari disini set label 2 text set label 2 text berarti keterangan kosongkan saja karena itu suara kita yang berubah karena suara kita yang berubah menjadi text berarti text tidak perlu kita isi karena dia otomatik nanti menyesuaikan ke Arduino ya begitu juga pada selanjutnya kita cari juga yang ini berarti yang tadi sudah before yang ini after ini after kita cari ini atas lalu kita pilih pemanggilan juga jadi sama pemanggilan dia untuk menjadi bukan get text lagi tapi kirim ya tapi kirim text get text stop berarti dibutuh kalau untuk kirim ya ya berarti send text send text kalau bluetooth satu send text kita cari kalau bluetooth satu nah ini ya kalau bluetooth satu mengirim text lalu kita pilih recorder ini lalu untuk speech nya ya nah ini ini default kita saja kita kopas kopas berarti disini kita taruh label 2 karena memang label 2 untuk keterangan control voice ini ya set label 2 tag mana dia kita cari saja set label 2 tag lalu kita tempelkan ke sini nah selesai ya tidak ada silang X nya berarti ini sudah oke dan kita build oh iya gambar juga bisa kita taruh ini bisa nanti kalian tercantik lagi dengan kalian tambahkan gambarnya lalu kita klik kita pilih build apk kalau sudah selesai di build nanti kalian tinggal download saja seperti biasa seperti video-video yang tutorial yang saya berikan yang telah lalu saya juga akan memberikan file ia nya ia nya atau ia nya teman-teman bisa download di bawah sekarang kita akan lanjut pada coding arduino nah sekarang pada coding arduino nya jadi kita mulai yang pertama ini tidak kita gunakan untuk pin tx dan rx untuk software serial tetapi kita pindahkan tx dan rx ke bluetooth tadi yang biasa kita pakai tx dan rx ke arduino juga kita balikkan kalau ini tidak ke pin 10 dan pin 11 jadi tx dan rx pada bluetooth kita pindahkan ke pin 10 dan 11 sedangkan untuk string state nya itu untuk menyimpan pesan dari bluetooth jadi pesan dari omongan kita itu disimpan kemudian ini untuk bt bgen ini adalah untuk serial komunikasi bluetooth itu biasa 9600 begitu juga pada yang di bawah nya itu sama untuk monitoring dan pin output itu adalah pin 13 jadi sensor jadi relay nya kita masukkan ke pin 13 itu sebagai output atau lampu LED kecil kalau kalian mau percobaan kita masuk di pin 13 begitu juga pada yang ini untuk ngecek apakah dia valid untuk pembuatan rate dan ini untuk delay supaya bisa stabil kita masukkan 10 saja untuk delay ya or or eh on or off ya ini untuk state nya hidup atau mati ya jadi untuk pembacaannya jika kita state on maka dia akan hidup nah seperti ini pin 13 high artinya pin 13 akan hidup nah jadi begitu juga sebaliknya ya lc if ya jika kita ngomong ya turn off maka dia akan mati yellow habis itu ya reset variable nah state terakhir kemudian ya kita simpan kita coba free fight kalau tidak ada error silahkan kalian upload nah baiklah ya sekian untuk video hari ini ya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih teman-teman semuanya